Wuuuuhuuhuuhuuhu, cakep! S***! Kesatria! Welcome to my channel! Hari ini gue mau review sebuah hot noise dari Black Panther, ini adeknya ya, dia adalah Shuri! Depan sini udah ada boxnya guys, boxnya dominasi warna hitam, cocok banget sama temanya ya, karena memang Black Panther, black, hitam, dan ini kita lihat di covernya ini ada foto Shuri yang diperankan oleh Letizia Wright tampak samping guys, gambarnya ini glossy gitu guys, kalau kita raba ini agak keset, mengkilap ya ini ada tulisannya MMS 501 Shuri, 1.6 scale collectible figure, ada beberapa hiasan ornament-ornament segitiga gini, kayak corak-corak dari Wakanda lah ya, ini kalau kita sentuh, kita raba, berasa teksturnya gitu ya, emboss, nonjol gitu, dan gak cuman itu sebenernya di warna hitam disininya juga ada patternnya garis-garis gitu, pokoknya cakep banget ini boxnya paling bawahnya ada logo Marvel Black Panther, ini official logonya guys pojok kanan bawah ada logo Hot Toys yang di kirinya Movie Masterpiece dan di sampingnya ini ada tulisan Shuri ya masih dengan ornament yang sama dan tulisan Shuri-nya ini juga kalau kita raba glossy guys, warna oren, ini keren banget, terus ya, sebelah sini juga sama, yang di atasnya juga sama ada logo guys, Marvel Black Panther dengan ornamen yang sama dan bahan yang glossy juga yang sama, mengkilap ya di bawahnya sama, Shuri lagi di belakangnya ini ada lagi-lagi Shuri lagi ya guys, dan ada tulisan warning segala macem cara bukanya ini langsung di slide aja ke atas kayak begini, covernya oke, nah ini ada pelindungnya lagi dan di karton pelindungnya ada tulisan Cat & Crew yang bertugas dan bertanggung jawab membuat figure Shuri ini oke, dan kalau kita lihat ini desainnya juga bagus guys, ini ada icon dari Black Panther di belakangnya opacity gitu, dengan warnanya yang senada ya, sama warna ornamennya merah, temanya kayaknya merah kuning biru lah ya, ada ungu-ungunya sedikit sesuai dengan tema Black Panther dan kostumnya Shuri mungkin dan kalau kita slide buka begini kita bisa lihat figure dan aksesoris Shurinya dari luar ya oke, sekarang kita akan buka kita langsung review dan lihat lebih detail figure-nya let's go alright guys karena gue belum pernah buka ini sebelumnya jadi gue akan unboxing langsung di depan kalian ini udah kebuka guys dan ya, sebelumnya ini ada kertas petunjuk yang akan lo dapat ya, dengan gambarnya sama kayak di box ini ada beberapa petunjuk cara mainnya cara megang spear-nya aksesoris-nya ya dan warning segala macem pertama ini bakal gue ambil dulu figure-nya oke, ini figure Shuri-nya guys mirip banget sih cakep banget sih anjir ini postur badannya juga slim-slimnya ya kurus-kurusnya ini bener-bener akurat banget mukanya, sculpt-nya oh my god kostumnya ini semua keren banget wow, 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 wow movie accurate nah ini kalau kita lihat mukanya guys ini bener-bener mirip banget sama Leticia Wright cuman di ekspresinya ini lagi marah gitu lagi ya cool ya lagi gahar gitu mukanya serius dan disini kita lihat ada painting titik-titik putih juga ini yang sama kayak di film ya kayak ala-ala Wakanda ya prinses ya prinses di Wakanda gitu ceritanya dan yang bener-bener gue suka lagi nih rambutnya guys kepangannya ini ini bener-bener detail banget ya kita lihat ini kalau di wah cakep sih kalau di film kan emang si Shuri rambutnya begini nih kepang gitu ya dan kepangannya ini bener-bener detail sih menurut gue dan apa teksturnya semua pattern-nya lekukan-lekukannya dan disini ada kayak karet rambut warna ungu gitu diselip-selipannya wah cakep sih cakep banget ya bener-bener bagus dan kalau kita perhatiin di dahinya ini ada sedikit kayak anak rambut gitu ceritanya tapi ini painting gitu ya shading gitu jadi rata gitu ya bagus banget sampai kesini kupingnya detail dan yap rambut di belakangnya ini yang sebagian area skinnya ini ini bener-bener oh my god cakep banget guys ini gak cuman painting biasa yang warna hitamnya ini segitiganya ini tapi kalau diraba gini ada teksturnya gitu keren keren banget ya wow dan ini kepangan kebawahnya yang tadi di kertas petunjuk yang di kertas petunjuk tadi dibilang fragile iya sih emang sih guys kalau ini gampang banget ketekuk gitu ya tuh jadi ini mesti hati-hati banget maininnya bagian area rambut kebawah ini disini ada karet rambut warna ungu lagi detail teksturnya di bagian dagunya ini ini ada kayak taring penter gitu guys painting warna silver metallic keren banget dan ini tajam sih ya dua gitu dan bajunya bajunya ini bahannya kayak kulit sintetis gitu guys artificial gitu ya ini ada teksturnya guys di bajunya di bagian ungunya dan coklat tuanya semua ada tekstur ada sedikit sentuhan aksen garis warna gold ceritanya tapi ini keliatan lebih kayak kuning tua oke belakangnya gini sama ada tekstur juga dan beltnya ini juga detail banget guys plastik ya bahannya disini juga ada kayak buttonnya lalu ini ini kain sih bahannya kain biasa ini buat sarungnya gitu warna kuning tua dan di bawah-bawahnya ini cuttingannya ini kayak sedikit robek-robek gitu ya berantakan gitu tapi keren banget sih dan kalau lo liat ini sebenernya ada simbol-simbol gitu lah ceritanya ya warnanya gak terlalu jelas pudar gitu catnya gak begitu terang ini nyambung sebenernya kostumnya dari atas ke bawah dengan tekstur warna dan tema yang sama nih sampai ke kakinya tapi bedanya disini di pahanya area pahanya ini ada sentuhan warna coklat lagi di bagian ininya bagus sih ini keren tekstur semua sampai ke bawah ini ceritanya kayak nipet mungkin ya sampai ke sepatunya ini tactical banget ya kelihatannya ya corak-coraknya cakep banget dan sole sepatunya juga detail banget guys keren keren-keren keren banget oke itu sekilas appearance dari figure Shuri nya sekarang coba kita lihat aksesoris nya satu-satu ya guys ya pertama ini ada stain base nya gile keren guys keren banget sih ini ini kalau lo liat ini ada pantulan lampu-lampu yes ini glossy jadi mantul gitu gak semuanya glossy sih sebenarnya kalau lo sentuh di bagian yang ungunya ini doff ya kasar sama nih kayak yang di segitiga-segitiga oranye ungunya ini kasar tapi kalau di bagian yang garis-garis merah garis hitam dan sisanya nih pinggirannya itu glossy cakep banget dan tengahnya ada logo panther nya gitu detail keren banget adalah tulisan black panther nya official logonya lagi bentuknya segi 6 nah di tengahnya ada plakat nama shuri simple warnanya hitam base nya cuman di sekelilingnya ini ada painting silver metallic gitu lagi guys cakep banget sih ini dan ada teksturnya ya garis-garis segitiga gitu keren-keren banget gue suka sama stain base nya oke ini kita akan pasang oke nice oke disitu dulu ya nah lanjut ini aksesoris nya kita dapet 5 tangan lagi guys kalau kita liat yang disini relax hand bawahnya kita dapet ada fish hand tangan yang lagi ngepel ini dengan tone color yang sama ya terus ada tangan untuk megang spear tombak oke dan yang terakhir ini ada tangan lagi edisional hmm kayaknya buat megang kimoyo beads deh ini soalnya kita dapet ada kimoyo beads ini gue liat ya gelangnya si shuri dan dipake sama tecala juga ya anyway ngomong-ngomong soal kimoyo beads ini aksesoris kimoyo beads yang lo dapet ini juga bener-bener keren sih gue suka banget dapet ini ya ini warna panty nya hitam dan kalau lo perhatiin lagi lebih detail ini ada tekstur warna ungunya lagi guys ini gimana ya cara liat nih coba gue centerin biar lebih jelas keliatan nah ya kan keliatan ya warna ungunya keren dan di setiap beads nya ini gambar simbol yang warna ungunya ini beda-beda gue gak tau apa arti simbolnya yang jelas ini keren banget gue suka dan ya tentunya bisa dipasang bisa dipakein nanti gue bakal tunjukin cara pasangnya selanjutnya ini ada kayak arm band gitu lah ya wearing arm band jadi bisa dipasang juga dipakein juga kalau lo perhatiin di movie shuri pake ini di sekitar bahu ke lengan ini juga detail si teksturnya ini ceritanya kayak kulit gitu ya bahannya disini wah disini ada spiral warna silver coraknya si Wakanda emang begini ya semua prajuritnya bajunya pasti ada spiralnya kayak gini untuk masangnya kita harus cabut dulu tangannya tentunya semuanya dan kita langsung taro aja ya nah ini jangan kebalik yang spiral silvernya ini di bawah jadi yang silvernya di bawah begini wuih jadi tambah keren lo pake ini ya tadi kimoyo bitnya di kanan kiri kalau di movie dimana sih ya dimana aja lah anggaplah di kanannya kita masukin begini taro lah di tangannya wah gile keren keren wuhh dan lanjut ini ada pack cadangan kayak biasa ah ada baterai guys ya baterai jam bulat gini ini berarti ada something yang bisa nyala nih guys nah coba kita liat aksesoris selanjutnya ada spear sebuah tombak yang lumayan panjang ini dan lumayan tajem ujungnya warna silver metallic gitu plus ada kayak ada warna biru metallicnya di tengahnya segitiga gitu ya sama semua sisinya ini gripnya pegangannya polos semua warna hitam kayak besi gitu ceritanya jadi aksesoris terakhir ada dua senjata guys yang dia pake di tangannya ya gua gak tau nama senjatanya apa mungkin kalau ada yang tau ini boleh tinggalin komen kasih gua pencerahan kita tau kalau di film dia pake ini ya buat nembak laser atau apalah itu keren sih ini paintingnya semua detail teksturnya anjrit keren keren banget ini ceritanya kayak besi gitu tapi ini padahal bahannya plastik guys tapi karena paintingnya keren jadi keliatannya kayak die cash detail banget sampai bagian detail terkecil pun aja dikerjainnya rapi banget tuh mantap loh ini mantep banget sih mantep banget tapi gak gak ada battle damagenya keliatannya sama kanan kiri dan bagian ujung painternya ini keren banget guys bentuknya sculptingnya dan matanya ini dikasih painting gold gitu di matanya wah gila keren banget sih kalau lu ngintip lagi disini ada tangan guys jadi sebenernya total kita dapet tangannya banyak ya ini termasuk tangan juga nih dan ini gak bisa di apa-apain gak bisa dicopot lagi jadi kalau lu mau pasangin si Shuri ini pakai weapon yang ini ya tinggal dicopot tangannya dan masukin aja kesini gitu ya karena di dalamnya ada lubang juga buat langsung nancepin packnya oke loh keren tadi kita dapat baterai dan ternyata baterainya fungsinya untuk weaponnya dia ada lampunya yang bisa nyala ini ternyata bisa dibuka guys di atasnya kayak begini gampang nah disini ada tempat baterainya buat naro baterainya ini di dalamnya udah ada baterai udah gue pasang dan karena ini skrup kecil jadi lu bukanya harus pakai open kecil yang ini tinggal switchnya aja lu cetek gini on wah gila sih keren-keren banget guys ada lampunya warna biru disini jadi kalau dinyalain di sekelilingnya ini ada rongga-rongganya itu bisa nembus lampunya keren banget wah gila sih ini baterainya kita dapat 4 jadi ini 2 dan yang di sebelahnya juga 2 untuk pasangnya sama kita harus keluarin semua tangannya ini kita masukin jalan kebalik ya ini kita langsung masukin aja tancep ke sini masukin agak susah ya karena kita harus ngeraba-raba gitu udah gak keliatan kalau kita masukin ke sini antara pack ininya dan lubangnya ya pake feelingnya kira-kira nih oke sampe bunyi oke satu ya wuuu cakep shit untuk artikulasi di kepalanya dia bisa nunduk ke depan sampe sebegini ke belakang banyak sampe sebegini serong kanan-kiri lengok kanan-kiri untuk tangannya dia bisa kesamping 90 derajat seperti ini dia bisa ke atas juga dan ini bisa dinaik turunin sedikit ya diturunin ini naikin dan ini sedikit bisa digeser ke dalam gini ya sampe sebegini dan bisa agak keluar sampe sebegini mantap untuk pergelangan tangannya bisa ditekuk sampe sebegini gua gak berani sampe full karena tadi di kertas petunjuk juga dibilang yang ini rentan ya kalo ditekuk terlalu banyak jadi maksimal segini aja lalu pergelangan tangannya bisa dirotasi bisa naik dan turun sampe sebegini untuk bodinya dia bisa crunch ke depan sampe sebegini ke belakang sampe sebegini dan dia ada ini ya dari dada ke perut ada artikulasi jadi bisa sedikit diserongin dadanya ke kanan kiri terus dari perut ke pinggang juga bisa diputer kanan kiri karena ada dua sendi disini ya dia bisa sedikit serong kanan kiri juga untuk kakinya dia bisa ke kanan kiri sampe sebegini terus dia bisa 90 derajat ke depan ke belakang sedikit pahanya bisa kita puter-puter sedikit double join ini kita bisa tekuk sampe sebegini nah untuk pergelangan kaki ini dia bisa naik turun juga sampe sebegini terus bisa serong kanan kiri juga ada ankle pivot ya tingginya kurang lebih 27 sampe 28 cm dan ini perbandingan tinggi ya guys dibandingin sama Black Panther dari Civil War dan Hot Toys sesama female superhero nih Black Widow dari Captain America Winter Soldier filmnya udah mau main ya si Shuri ini sebenernya sama Black Widow sebenernya tinggian Black Widow guys tapi disini keliatannya tinggian Shuri karena kondenya itu ya yang lebih tinggi ya gue tau ya gue tau Shuri itu bukan karakter yang penting-penting amat bukan karakter yang berpengaruh banget di MCU tapi bodo amat karena Hot Toysnya ini keren banget guys ya ini mungkin karakter yang gak wajib lu punya Hot Toysnya tapi menurut gue aduh ini bagus banget sih ya gue suka banget sama sculptingnya terutama ya walaupun sebenernya ekspresinya ini terlalu serius sih menurut gue karena si Shuri itu di film Black Panther tuh lebih sering bercanda sebenernya orangnya ya asik gitu tapi gak apa-apa karena sisanya semua ini udah cakep banget terutama di senjatanya weaponnya yang bentuknya kayak Panther itu ada lampunya itu gue suka banget stand base-nya juga keren kostumnya semua Kimoyo Beats-nya mantep abis pokoknya gak nyesel lah beli ini ya klik like button kalau kalian suka video ini tinggalin komen juga di kolom komentar kalau kalian mau nanya-nya sesuatu atau mau ngasih pendapat kalian atau mau ngasih kritik saran juga boleh dan jangan lupa untuk subscribe ya guys thanks for watching happy collecting and have a great day bye 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 Terima kasih.